Jangan lupa nanti angkat jemuran, ya! Kasian, anak gedongan harus cinta sama cewek pembahas, Yan. Apa jantungan tuh nyariin terus? Gue baik-baik aja, gak usah dicariin lah. Kapan pulang? Gue pulang kalau gue udah dapet calon istri. Ah, bagi saya sama aja mau malam minggu, malam jumat. Mempunyai pacar. Atau dijodohin kali, Ma. Apa? Sekarang kan udah bukan jaman si Tindur Baya lagi, Ma. Kamu mau Adrian mengikuti jejak seperti kamu? Setelah, setelah. Sorry, saya nganggitin kamu. Maaf, ada yang harusnya saya bantu? Saya mau kamar kecil. Kamar kecil bukan di situ, itu dapur. Kamar kecil di sebelah sana. Tapi, pelayan itu bilang kamar kecilnya di sini. Ya, salah. Kamu kerja sampai jam berapa? Maaf, saya sibuk sekali. Harus ngeri. Oke, saya gak akan ganggu jam kerja kamu. Saya akan duduk manis menunggu kamu di pecah. Terima kasih telah menonton. 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 Pasti telah menonton. Terima kasih telah menonton. Atas Pertawa. Ternyata kamu lebih cantik dari fotonya. Terima kasih, Bu. Ya, kok tutup sih? Aduh, saya jadi nggak enak nih. Masa tamu cuma disubuhin air putih aja? Nggak apa-apa, saya buru-buru. Saya ada janji sama yang lain. Jadi saya nunggu kabar dari ibu aja nih? Iya, saya harus mempersiapkan kamar untuk Ana tinggal di rumah saya. Kamu juga, Ana. Kamu siap-siap barang-barang kamu ya. Untuk tinggal bersama ibu. Ya? Baik, Bu. Permisi ya. Si Umi ini kemana aja sih? Suruh beli gula nggak balik-balik lama bener. Bu, ini kan hari Jumat. Warung depan biasanya tutup sholat Jumat, Bu. Mungkin Umi pergi ke warung lain yang lebih jauh. Jauh. Siapa yang mau tanya sama kamu, he? Sok pintar. Kamu pikir kamu lebih pintar daripada saya, he? Hei, Ana. Kamu itu sudah banyak hutang budi sama saya. Sekarang saatnya kamu harus balas budi sama saya. Tahu? Hei! Balas budi, bagaimana maksud ibu? Sebentar lagi hidup kamu kan enak, tanpa kerja keras. Ibu Feni itu duitnya banyak, kaya raya, orang terhormat. Kamu harus kirim uang buat saya setiap bulan. Uang apa, Bu? Ya, uang apa? Uang bulanan, uang belanja, sebagai upah jerih payah saya selama ini kepada kamu. Tapi dari mana saya dapat uang, Bu? Kalau saya nggak kerja. Hei! Kamu minta dong sama ibu Feni, jangan tolal ya. Ibu Feni itu uangnya banyak. Dia orang kaya. Kamu sudah diangkat jadi anak dia. Jadi uang dia itu sudah jadi uang kamu. Saya pikir ibu ingin saya menghibur Bu Feni, membantu dia supaya dia nggak jadi sedih lagi. Apa? Hei! Kamu pikir saya ini petugas sosial apa? Hei? Buat apa saya kerja susah-susah kalau tidak ada hasilnya? Jangan sak lugu, Kamu ya. Assalamualaikum, Bu. Mau ke mana, Kamu? Mau balik kerja, Bu. Nanti juga saya lembur, Bu. Baru bisa pulang jam 10. Jangan lupa ya. Mampir ke warung. Ambil uang hasil dagangan hari ini. Dan! Assalamualaikum, Bu. Biar saya gimana, Bu? Saya yakin dia akan jadi prima dona di sini. Dan itu berarti akan menghasilkan banyak uang buat kita. Oh ya, ini uang tip untuk kamu, ya? Oke. Jadi rencana kapan Mami mau jemput anak ke sini? Secepatnya. Eh, jangan lupa kamu juga harus nyajari anak untuk berdandan dan bagaimana cara melayani laki-laki, Bu. Ya? Ya? Kamu jangan lupa juga esok. Ya, kamu kamu jemput pagar Sayang. Ini anak mau dijadikan pacu. Kamu dengar tadi. Ya. Kamu dengar sangat. Masa ini mau dijadikan bukan? Shhh, saya yakin ibu pasti enggak tahu siapa sebenarnya ibu Femi. Sekarang umi ke atas dulu nantep uminya. Saya mau pergi dulu, nanti malam saya ngomong sama ibu ya. Jangan lancur. Ance! Tuh, senangnya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Ye dateng juga. Buru-buru pulang ya? Hmm, bukan cincen yang nungguin Ance. Tapi, tuh. Saya ketunggu orang kan? Ntar, memang lagi musim ini ada. Ih, Ance rempong deh. Tuh, yang ngefans sama Ye udah nungguin dari tadi. Tuh. Siapa tuh? Pegawai baru? Aduh, Ance bener-bener deh kebangetan. Masa apa menalin si doi? Coba lihat lagi tuh. Bu. 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 Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jam 3 sore Sekarang udah jam 5 Nggak dijemput kali Kamu kapten tim basket di sekolah kita kan? Yoi, kamu pasti udah tau nama aku kan? Ya iyalah siapa sih yang kenal sama kamu Nama kamu Aditya kan? Temen-temen deket aku sih biasanya manggil nama aku dengan nama kesayangan Adit Kamu juga bisa manggil aku dengan nama Adit Emang aku termasuk temen bayi kamu ya? Kita kan baru aja kenalan Iya sih, kita baru kenalan Cuman Nggak tau kenapa nih Ini perasaan kayaknya Ngerasa deket gitu Rasa deket gimana? Nama aku aja kamu belum tau? Oh, aku sengaja Nama nggak aku tanya Kita kan baru kenalan nih Gimana kalau kita terusin di mobil aja? Maksud kamu? Daripada nunggu jemputan Lebih enak kan naik mobil Asinya dingin Joknya empuk Kalau kamu mau Ada bonusnya Bonus apa? Bonusnya Nanti malem kita bisa dinner luar kan? Di tempat yang kamu mau Serah Oke Rumah kamu di mana? Rumahku di Kebayoran Oh, oke Tapi sebelumnya kita ketebet dulu ya Ngapain ketebet? Soalnya rumahnya Astrid ketebet Astrid Makasih ya kamu udah ngasih kita tumpangan Iya, kau baik Dedit Bangga loh kita bisa dianterin sama cowok cakep kayak kamu Maksud kamu? Maksud kamu? Aku harus nganterin temen-temen kamu semua Dinernya gimana? Ya, lantar aja deh Tapi kamu nggak keberatan kan? Ya deh Apa sih yang nggak buat gadis cantik kamu? Ayo dong Yuk, makan yuk Enak sekali Yuk Tino belum ngapar Tino mau nunggu Kak Ana Ya Umi Kamu tuh bener-bener nggak becus ya? Masa nyuapin Tino aja dari tadi nggak kelar-kelar Dasar kamu nggak becus Percuma aja saya bayar gaji kamu ya Jangan marahin Bu Tino yang nggak mau makan kok Kenapa Tino nggak mau makan? Kenapa? Hah? Tino mau nunggu Kak Ana Ngapain tunggu Ana segala? Udah kamu makan Nanti kamu sakit telat makan, tau? Ntar lagi Kak Ana juga pulang kok Eh Umi Nah, sini Kamu tau kan peraturan di sini? Saya tidak mau kalau Ana itu satu meja sama Tino Ana boleh makan Hanya makannya sisa Setelah Tino selesai makan Baru Ana boleh makan Ngerti? Awas Kalau sampai saya tahu Ana makan satu meja dengan Tino Saya pitas Jangan dong Bu Ah Jangan, jangan Yang bener 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 Mana orangnya? Tuh Wetter Wetter Sini kamu Budek ya Maaf Tante, ada apa? Tante, Tante Kamu pikir aku ini tantemu? Sejak kapan saya kawin sama om kamu? Sebarang Sopan-sopan dikit ya Maaf Mas Maksud saya ibu? Itu, tamu saya semua udah pada lapar Mana? Makanan kok belum keluar juga? Mana? Maaf Bu Menurut bookingan kan jam 7 Bu Nah, sekarang ini belum jam 7 Baru setengah 7 Nanti pada saat jam 7 Makanan baru akan dihidangkan Kamu itu jangan nguliahin saya ya Kamu itu sebagai apa sih? Kamu itu kan cuma pelayan di sini Pembeli adalah raja tau Jadi saya mau hidangan saya disajikan sekarang juga Cepat Maaf Bu, kami harap ibu juga konsekuen Sekarang belum jam 7 Tolong ibu hargai waktu Lagian juga Tamu-tamunya belum pada lapar Eh Kamu ini pelayan kurang ajar ya pelayan ini Mana manajer kamu? Mana manajer kamu? Panggil sana manajer kamu Cepat Saya mau bicara Oke Aduh Sini Kamu tau gak ibu itu siapa? Siapa? Dia itu istrinya Big Boss Kalo dia sampe ngadung kan saya bisa celaka Nanti Terus ibu kenapa takut? Kita kan gak salah Ya sih Tapi Udah deh Kamu layainin temu yang lainnya Anak Anak Ya bu, ada apa bu? Tolong kamu gantikan tugas Adrian ya Untuk testnya diatas Emangnya ada apa bu? Adrian kan anak baru Jadi dia belum terlalu paham dengan tugas-tugasnya Ya Sebenernya bu Saya juga bingung Kenapa ibu mau langsung saja menerima dia Kan ibu gak tau latar belakangnya bu Soalnya Saya kan butuh tenaga ekstra Dan dia mau dibayar separuh dari gaji standar Ya demi pertimbangan ekonomis Dibayar separuh bu? Kok dia mau? Ana Tolong cepat ya Ayo Makasih ya Dit Bye Loh kok Kenapa Dit? Cuman segitu aja Terus Munya kamu apa dong? Ya ajakin mampir kek Ngobrol kek Minum Makan Oh jadi Maksud kamu ngantin aku pulang tuh ada yang maunya nih Hmm Gak gitu Gak gitu bukan Sorry Dit Aku gak ada waktu buat bermain api sama kamu Main api? Iya Kamu kan playboy Aku gak mau ngebuang waktu aku sama playboy macam kamu Anyway thanks ya Udah ngantarin aku balik Dadit Sialan Dikerjain gua apes nih Kamu ngapain sih ngikutin saya? Siapa yang ngikutin kamu? Buktinya? Kita kan tinggal satu kompleks Kalo memang kamu satu kompleks sama saya Maksudnya kamu bisa menghindar dong dari saya Uh kenapa menghindar? Emang kamu punya penyakit luar? Gak lucu Dan saya peringatin Jangan ngikutin saya lagi Ehh Saya... Saya cuman pengen lihat kamu tersenyum sekali aja Habis saya bingung wanita secantik kamu tuh mahal banget senyum sama selalu serius Senang olahraga malem ya? Pantesan badannya langsing Apa? Senang olahraga malem Maksudnya? Tuh jalannya cepet banget Kayak lagi jogging aja Nona anna Nona anna Nona anna Ehh Kalo gak suka sama suara saya ngomong Apa jangan-jangan fals ya? Nona do do Nona Mama gak perlu diskusi sama Papa kamu Tanpa bantuan Papa kamu Mama juga bisa kok ngerayain ulang tahun kamu Tapi Papa diundang kan? Buat apa ngundang Papa kamu sayang? Kamu kan bisa ngerayain ulang tahun kamu sama Mama, Oma, dan teman-teman kamu Tapi itu mau Papa datang di hari ulang tahun Ita Semua teman-teman Ita punya Papa Kalo Papa gak datang Nanti teman-teman Ita pada bingung Kiranya Ita gak punya Papa lagi Ita, kamu harus ngerti sayang Papa sama Mama kamu udah gak bisa seperti dulu lagi Papa kalian itu tidak bisa memberikan apa-apa untuk kalian Ngerti? Papa kalian itu membleh Ma Ma, membleh itu apa sih Ma? Membleh itu artinya gak becus Assalamualaikum Waalaikumsalam Belum makan sih, pasti nungguin Kakak lagi Kamu kan tahu peraturannya Kakak baru boleh makan sesudah kamu cuma di rumah Kakak Jadi makan dong Kak Hmm? Ibu bilang Kakak bukan anaknya ibu Emangnya bener Tapi, Kakak tetep Kakaknya Tino Ya Biarpun Kakak cuma anak dirinya ibu Tino tetep sayang kok sama Kakak 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 juga sayang banget sama Tino Sekarang kamu makan dong nanti berdingin ya Ya Ternyata si Ana tuh termasuk cewek jutek sur Judesnya minta ampun Tapi kalo gue liat dari matanya Kayaknya dia punya kepribadian yang lembut Dan keibuan Makanya, kalo liat orang itu jangan dari kulitnya Buktinya sekarang lo sudah tau kan bagaimana kepribadiannya Buat apa susah-susah dapetin cewek jutek macam itu Justru itu sur, karena dia jutek dan judes itu Gue jadi semangat untuk naklukinnya Alamak Kayaknya lo sudah benar-benar kena pelet ini Lebih bayar lo kedukun saja Yan Supaya peletnya hilang Aneh ya Biasanya Cewek pada banting harga sama gue Gak ada yang nyuekin Apalagi ngejauhin gue Tapi yang ini beda Gue sendiri bingung Gue baru pertama kali ketemu cewek yang beda kayak begini Dan itu membuat gue semakin melasaran Itu namanya Cinta lo itu bertepuk sebelah rumah tayo Orang heran saya Buat apa susah-susah dapetin cewek seperti si Ana itu Kalo cewek lain banyak yang ngantri mau dapetin elu Yan Emangnya cewek di dunia ini cuma si Ana saja? Buat gue Di hati gue cuma ada satu Ana 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 Ana, Ana, Ana Asal lo tau saja Ana itu sudah pernah saya pakai Eh, lo jangan sembarangan ngomong lo Iya, Ana pendek, Ana panjang, Ana dalem, Ana, Ana olor Masih banyak Ana yang lainnya juga Ana pendak Itu celana tolong Ini dia tangannya si Ana Waduh, mulus-mulus tapi bodohkan ya Ini, saya kasih Ana buat lo nih Nuh Ya Allah Berikanlah kelapangan di hati ibu ya Allah Agar ibu bisa melihat masalah ini dengan sebenar-benarnya Allah Jadikanlah ibu orang yang bijaksana Amin Ya Allah Amin Umi Umi kerasin dikit dong kalau yuk amat sih masih muda juga aduh kamu mematahin kaki saya tadi katanya minta kerasan ini kan lebih keras dari tadi keras sih keras tapi pakai perasaan dong maklum kan Umi gak punya ijasa buat mijit dikit keras dikit lagi ya Assalamualaikum ayah keluar kamu gantian cepat sini kamu pijitin kaki saya ibu ada sesuatu yang ingin saya tanyakan sama ibu 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 kenal betul sama bu Fanny bu maksud saya latar belakangnya bu Fanny temanya kenapa? gak apa-apa sih bu cuman tadi saya dengar bu Fanny tuh niatnya kurang baik sama saya bu eh gak tau dia untung kamu niat kurang baik bagaimana? kamu ini bukannya terima kasih malah nuduh yang bukan-bukan saya gak nuduh bu benar bu kamu tahu ibu Fanny itu orang terhormat popi bilang almarhum suaminya adalah orang berpangkat dan orang terhormat tau tapi demi Allah bu saya dengar sendiri ibu Fanny tuh bukan ingin mengangkat saya sebagai seorang anak bu ibu Fanny tuh ingin ingin menjadikan saya seorang pengacau apa? leh apa? kamu yang menuduh yang bukan-bukan ya menuduh sempatangan demi Allah bu saya dengar sendiri dengan telinga saya demi Allah bu pelajar kamu ya padahal renang baik-baik ya jangan kamu coba-coba kami menggagalkan rencet saya dengan ibu Fanny baik apa? saya tidak main-main apa? kamu terjalanan dan saya akan jadikan kamu sebagai pelacur seperti ini ya mudah ajar selama-laman kamu mau hidup sama saya aku mau kasih siap sampai saya mati kan? iya kamu harus selain dan balik bangga ibu ibu apa? saya rela ibu apakah saya rela ibu pukul tapi jangan jadikan saya pelacur bu saya mau jangan jadikan saya pelacur bu kamu ini didahirkan memang untuk membawa siap setiap orang yang berhubungan sama kamu selalu kena malah petaka selalu kena musibah ke anak jangan bu jangan pukul ke anak hei tidak masuk kamu jangan hiraukan dia masuk kalau ke anak salah jangan dipukul dimarahin aja kamu tahu gak siapa dia ini dia yang bikin kamu pinjang dia yang bikin kamu caset tahu bukan dia yang tidak melakukan itu untuk kecelakaan demi Allah demi Allah untuk kecelakaanmu jelasan buku siap pak 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 masuk kamar kamu saya bilang kecelakaanmu 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 ab Mussil pulang bah Pak Salim Eh, Umi Duduk, duduk Silakan Waduh Abang pasti dapat terjegi nomplok nih Dicari-cari Umi Umi, kesini nyariin Bang Salim Untung Abang lagi nongkrong di pangkalan Memang, kalau lagi tidak narik Abang selalu nongkrong di sini Sambil nungguin Umi Siapa tahu aja nongol Ternyata benul Betul Umi, kesini mau minta tolong sama Abang Kalau cuma menolong Umi Abang siap deh Mau ke mall ya Apa, siapa dong Umi mau minta tolong Ini penting, ini soal Soal Neng Ana Neng Ana? Iya, pokoknya Abang musti Gak apa-apa Gak apa-apa Abang seneng kok Umi, pokoknya Abang musti nolongi Neng Ana Menolong bagaimana Memangnya dapat dengan Neng Ana Astagfirullahaladzim Yang bener aja Mi Pokoknya Umi gak mau tahu Ini alamatnya Abang musti tolongin Neng Ana Kalau Abang gak nolongin Berarti Abang gak punya kebetulan manusiaan Abang mau nolongin gak? Masuk, pokoknya Adit, berangkat lima ya Mama lagi ngapain sih? Ini kamar kayak kapal pecah gini sih Aha Akhirnya ditemukan juga nih Apaan? Buku hariannya Kayan ya Lihat dong Hus, ini bukan buku harian Ini buku alamat teman-teman kakak kamu Jadi Mama ngobongkar kamar Kayan Cuma mau ngeliat alamatnya teman-teman Kayan? Cuma? Kamu bilang cuma? Adit Kakak kamu itu minggat, kabur, menghirang dari rumah Dan Mama tidak akan membiarkan hal itu terjadi Kan Kayan udah telpon kemarin, Ma Buat apa Mama panik Lagian dia juga baik-baik aja Atau dia pergi juga atas kemaunya sendiri kan, Ma Bukan diculik atau disandera Pokoknya Adrian harus pulang Satu persatu akan Mama telepon teman-temannya Adit, berangkat dulu, Ma, ya Boleh pinjem mobilnya gak, Ma? Boleh ya Mobil kamu kenapa? AC-nya panas, Ma Gak enak Boleh, Ma, ya? Assalamualaikum, dadah He? Dasar anak manja Halo Wah, mau nyamar Bentar biar saya gak kenalin Kita bisa hirit ongkos loh Kita bisa berangkut Bener-bener ulet nih, Cel Dia gak tau kalau gue ini lebih ulet dari siapaku Astagfirullah, Neng Itu muka kenapa? Habis dipukulin ya? Gak apa-apa, Bang Kecelakaan Kecelakaan? Kecelakaan di mana? Oh, kemarin abang lihat belum apa-apa kok Di rumah, Bang, jatuh Oh, ya seharusnya, Neng, istirahat saja kalau memang masih sakit Bang Tolong anterin saya ke makam dekat sini, Bang, ya? Kemakam? Kemakam bapak, Bang Baik, Bang Kecelakaan Ya Allah Kecelakaan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Maafkanlah semua dosa-dosa bapakku, Ya Allah Jauhkan bapakku ya Allah dari siksa kubur Jauhkan bapakku ya Allah dari api neraka Sayangilah bapakku sebagaimana bapakku telah menyayangiku waktuku kecil Berikanlah surga yang terbagus untuk bapakku ya Allah Berikanlah untuk bapakku ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati